Masih bersama kami pemirsa Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 4 Kepeririau dalam waktu dekat akan mengadakan workshop Silat Melayu. Terkait hal tersebut, pihak BPK Wilayah 4 Kepeririau menyambut baik kehadiran seni pencak silat, pangean laman anak berempat ke Pulauan Kundur, dan berikut liputannya untuk Anda. Banyak sekali manfaat atau nilai-nilai yang memang dapat kita ambil dari sebuah seni budaya seperti silat ini. Silat ini diajarkan bukan untuk generasi kita atau orang-orang Melayu pada zaman dahulu itu bukan semata-mata untuk dia jago bertanding, tetapi di situ ditanamkan nilai-nilai, di mana ditanamkan nilai-nilai bagaimana seorang Melayu tentang nilai adat dan adabnya, dan juga sopan santun, dan bagaimana dia harus berperilaku kepada masyarakat sekitarnya. Sehingga silat Melayu ini memang sudah sepatutnya dan harus kita lestarikan. Di dalam hal ini saya juga menggugah khususnya kepada pemerintah daerah, juga lembaga adat Melayu, baik di provinsi, baik di kabupaten dan kota, memberikan perhatian khusus, karena tanpa ada perhatian silat-silat Melayu ini perlahan-lahan bukan tidak mungkin akan punah bahkan hilang. Marilah kita bersama-sama mengembangkan seni bencak silat Melayu yang makin lama, makin punah termakan zaman. Saya berharap dan kami berharap kepada istansi pemerintah-pemerintah tempat, baik itu dari kecamatan yang terbawah, kabupaten, maupun provinsi Kepulauan Diyaw ini, marilah dukung anak-anak Melayu dan dukung perkumpulan-perkumpulan yang Melayu, ingin mengembangkan budaya-budaya kita ke zanah-ke zanah Melayu yang ada di daerah kita, sehingga tidak termakan zaman. Sehingga budaya-budaya asing yang masuk, kita bisa mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang tidak dimasuk akal, sehingga merusak akal pikiran anak-anak muda sekarang ini. Salam Satu Gayom! Empat langkah, satu hati. Salam Satu Gayom! Adap dan adap dijunjung tinggi. Salam Satu Gayom! Takkan Melayu hilang di bumi. Salam Satu Gayom! Terima kasih telah menonton!